. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan secara resmi daftarkan KPU Provinsi Papua Tengah. Nabire Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Pemilihan Umum 2024 maka Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan secara resmi didaftarkan Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah di Nabire Minggu 14 Mei 2023. Kesempatan itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan PPP Provinsi Papua Tengah, Freni Anow, SIP, mengatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Tengah legislasi dan pendaftaran KALEC berjalan dengan baik sehingga pengurus Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Pendaftarannya berjalan lancar sehingga target untuk pemilu legislatif 2024 adalah kami merebut kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tengah kami merebut satu fraksi serta delapan kabupaten lainnya juga merebut kursi legislatif satu fraksi dan menang. Kegiatan pendaftaran tersebut dari Kepu Provinsi Papua Tengah menerima menyataan lengkap. Kegiatan tersebut berjalan aman dan tertib. Pemirsa selamat menonton video YouTube TV PIA ini. Terima kasih atas kunjungannya. kami 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 mempunyai Kepu Provinsi Papua Tengah Kepu Provinsi Papua Tengah dengan baik sehingga 5 pilihan terlalu lancar tidak ada perubahan di registrasi juga tadi pemerintah juga dan menyampaikan nomor 5 setelah pengurusan pertama yang kedua adalah kami Partai P3 Komunis Pemotengah target kami adalah harus satu praksif di Komunis Pemotengah karena ini adalah memang kewajiban yang kami harus wajib, lakukan, tanpa pertanyaan kami harus dapat kursusnya itu dengan berbagai strategis yang masih-masing pakaian pasti beda, pasti kami juga masih kita mencari kami juga harus pakai, jadi harapan kami bahwa P3 harus menang di wilayah Pemotengah soal strategis ya, dan semoga kita kembali ke Pemotengah terima kasih